Kasus pembunuhan terhadap Indah Fitriani, 22, seorang gadis warga desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, semakin terang setelah polisi menangkap dua pelaku berinisial CH, 23, dan FH, 21, Kasat Reskrimpol Resta Cirebon, Kompol Haryo Prasetyo Seno menyampaikan, bahwa motif kedua pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah karena alasan ekonomi, pertama, kami melakukan penangkapan kepada pelaku CH di daerah Indramayu, kemudian berkembang kami menangkap satu pelaku. Lainnya berinisial FH di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Ujar Haryo saat diwawancarai media di kantor PPA Polresta Cirebon, Sabtu, 11 Mei 2024. Hasil pemeriksaan sementara, korban dan pelaku CH ini berjanjian untuk bertemu. CH menjemput korban ke kosannya di wilayah Kabupaten Majalengka pada Jumat, 3 Mei 2024. Malam, korban mau bertemu lantaran pelaku menawarkan rumahnya yang disebutkan terdapat jaringan wifi yang bisa dimanfaatkan korban untuk mengerjakan tugas kuliahnya, namun, setibanya di rumah pelaku, korban dihadapi dengan kejutan yang mengerikan. Ketika korban masuk ke kamar pelaku, pelaku memukul kepala korban, dan ketika korban sudah mulai pingsan itu, pelaku CH menyetubuhi korban dan bergantian dengan. Pelaku FH, ucapnya, ada pun motif pelaku diduga kuat terkait dengan harta korban. Para pelaku ini ingin menguasai harta korban, karena memang korban niat untuk mengerjakan tugas dengan laptopnya. Sehingga tujuan awal untuk mengambil laptop sekaligus HP korban, jelas dia, sementara, kedua pelaku melakukan perlawanan saat ditangkap, sehingga polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur. like, subscribe, dan share ya!